Dari dunia olahraga, 5 calon ketua umum dan 17 calon wakil ketua umum PSSI mendaftarkan diri sebagai calon pengurus PSSI periode 2023-2027. Salah satu calon ketua umum, Erik Thohir, disebut sudah mengantongi izin Presiden Joko Widodo untuk maju. Terima kasih. Doni Sitya Budi, Menteri BUMN yang pernah menjadi Presiden Klub Inter Milan, Erik Thohir, dan politisi Gerindra yang pernah duduk di kepengurusan PSSI 2016-2020, Fari Jemi Francis. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo sudah memberikan izin kepada Erik Thohir untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI. Namun demikian, menurut Pramono Anung, Presiden tidak mengintervensi pemilihan ketua umum PSSI. Ya pertama, tentunya Pak Erik maju, pasti Pak Erik sudah minta izin kepada Presiden. Tidak mungkin Pak Erik maju tanpa izin Presiden. Sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri untuk jadi calon. Nah sekarang terserah kepada pemilih voter. 5 bakal calon ketua umum dan 17 calon wakil ketua umum PSSI akan diverifikasi ulang menjelang Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari mendatang. KLB PSSI akan memilih pengurus baru PSSI dari Ketum, Kwa Ketum, hingga Eksko. Tim Liputan, Kompas TV.